ini cara pasang kongkar pasang ya kongkar pasang kipas radiator nah ini dilepas apronya ini dilepas nah ini diambil apa itu kipasnya seperti ini dikongkar terus yang tadi sudah kita ganti motornya dengan yang baru tinggal pasang ini juga motornya sudah baru dua-duanya baru semua ini yang lama oke siap semoga awet lancar amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saudara amanah 7.3 channel dimanapun berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT ini kami akan mengganti motor kipas kipas radiator punya mobilio yang kemarin ada yang lagi satu nah kalau untuk ini motor kipas ekstraven buat AC jadi yang ini kemarin sudah mulai tidak sempurna putarannya jadi kita ganti karena pertimbangan kalau diganti satu kemungkinan jadi yang satu juga sudah mulai usia waktu penggantian nah sebenarnya motor ini bisa diperbaiki di tukang-tukang dinamo ya tapi untuk hasilnya kita juga belum tahu karena tidak pernah merekondisi kipas kipas radiator ataupun kipas AC karena disitu pertimbangan ketika diganti nanti bila sesuatu saat tiba-tiba terjadi masalah nanti akan berdampak sangat fatal di mesin menjadikan suatu overhead ya jadi cara menggantinya untuk melepas bautnya ini nah ini biasanya buka seperti ini berat sekali ya tidak kuat nanti ininya jadi selek jadi caranya membuka itu menggunakan bisa kunci sok yang panjang ditahan di belakangnya nah seperti ini ya karena kita sendiri jadi kakinya untuk memegang kemudian menggunakan obeng obeng apapun yang bisa diketak tidak usah seperti ini kita ketak kalau sudah kita nah kalau sudah kita ketak seperti ini bisa menggunakan impact bisa terima kasih 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 terima kasih